Intro Nah oke jadi kembali lagi di channel saya Dan untuk seperti video terakhir yang kalian lihat Itu si Sirion ini Waktu kemarin event di gabusan Sempet geser kalter gitu Jadi kemarin olinya sempet netes-netes Dan ini lagi dicoba dibongkarin Mau dilihat dulu seberapa Seberapa parah luka si kalternya Dan kenapa saya bikin konten ini Karena menurut saya untuk membenai kalter oli si Sirion ini Itu bisa dibilang gampang gitu Jadi mungkin ini juga bisa buat tips dan trik buat kalian Yang seumpamanya Sirion kalian itu pecah kalter gitu Nah nanti bakal saya tunjukin untuk bentuk kalternya kayak gimana Dan untuk cara mengatasinya kayak gimana Kita lihat dulu untuk bahan kalternya terbuat dari apa Dan seberapa parah untuk lokasi kalter olinya ini Nah itu untuk kalternya itu gampang banget ya Ini bisa kalian lakukan di rumah sendiri Jadi untuk kalter si Sirion itu cuma ada beberapa baut Dan bisa dilepas Beda halnya kalau brio, jazz, dan sebagainya Itu biasanya kalternya nyambung sama bagian bawah mesin gitu Jadi kalau misal pecah kalter ya harus turun mesin setengah Tapi kalau ini gak perlu turun mesin Cuma perlu dilepas oil pannya atau kalter olinya Nah oke jadi untuk oil pannya atau kalter olinya ini udah lepas gitu Dan modelnya punya Sirion itu disini gak ada packingnya Cuma dilem packing nih Ini nanti dibersihin dan Pokoknya biar gak menimbulkan sela-selam Biar gak menimbulkan luka Dan kita coba lihat kemarin lukanya Ini udah saya bersihin Paya bensin cuma untuk bagian sininya belum saya bersihin total Dan saya menemukan kalau kalternya ini gak cuma geser ternyata Ini kalau kalian bisa lihat Ini saya kasih apa sih Ranting pohon kecil Dan ini tembus ke Nah ini Tembus ke bawahnya Yang berarti kalau kalter ini Bolong Satu rambut Ya dibilang gede Juga gak gede Dibilang kecil juga kemarin Untuk tetesannya Sempet kayak Mancur gitu Dan yowes Untuk sejauh ini Saya cuma nemu lubang satu ini Mungkin saya bakal cari lagi Untuk siapa tau ada lubang yang lain lagi Tapi ya semoga aja cuma ini aja Dan yowes Untuk kalau udah ketemu semua lubangnya Kita berangkat cari tukang las Buat ngelas si oil panenya ini Nah ini udah bersih Kita coba tes buat masih ada yang netes Atau di titik yang sama Nah ternyata bener Untuk kayaknya sih Satu titik Di yang titik yang tadi saya sebutin itu Saya itu bikin Tapi untuk lebih enaknya nanti Di tempat las Itu kita cari lagi Atau kalau enggak Nanti untuk bagian yang lain juga Ikut di las Pokoknya untuk bagian yang habis kena gesekan ini Kita las Terus nanti dirapikan Biar Apa ya Enggak terlalu Turun ke bawah Hasil las-lasannya Yowes Sekarang kita otw ke Tempat las Nah jadi ini Udah di las Semua Dan ini Mau coba pakai air Dan untuk Kayaknya sih Amat Kayaknya Aneh Untuk sampai saat ini Sudah gak dianetes Semoga aja Emang udah Terabat Ini udah dirumah lagi Dan ini Untuk oil panenya Atau cutter olinya Ini baru di cat Biar tidak Menimbulkan karat Dan Untungnya kalau di cat Ketika besok Kandas-kandas lagi Itu ketahuan Di bagian mana Yang sering kandas Soalnya Ini kemarin udah full Ada garis-garisnya Tapi itu kan Tapi itu kan Garis-garis itu Terbentuk Karena Kemarin Kaltur olinya ini Masih Posisinya Nongol ke bawah Dan ini kan udah Apa ya Masuk ke dalam Jadi Untuk sisanya ini Besok bakal kelihatan Kalau Ada gorisan-gorisan baru Dalamnya juga Udah di track Ulang Dan yowes Ini nunggu kering Terus kemudian Kita bisa Pasang ke Si Sirion Terus kemudian Nah oke Jadi ini Oil pennya udah Kepasang Udah Kita Lampaking Juga Ini kalau Kering Nanti rapat Sendiri Tinggal Masang Si Bautab Olinya Sama Isi lagi Si olinya Olinya ini Pakai oli yang lama Soalnya Eman-eman Baru kemarin beli Biar Meminimalisir Biaya Beli oli Lagi Nah jadi ini Untuk Apa Oil pennya Atau kalter oli Yang udah Kepasang Kemudian Oli yang lama Juga udah dimasukin Lagi Tadi Diukur Di tuas Pengukur Olinya Juga udah Cukupan Dan ini Mau dicoba Dinyalain Buat Ngetes Apakah Masih bocor Atau enggak Harusnya Sih udah Cukupan Dinyalain Upp ini siriannya udah mundur dari bekas oli ini biar nanti kalau misal ada oli netes bakal ketahuan soalnya udah pindah posisi nice kita tunggu beberapa menit biar olinya sampai manas apakah netes atau enggak a few moments later nah ini udah beberapa menit sekitar 10 menitan 10-15 menit mobil yang nyala dan kita coba intip untuk hasil dari penembelan oil pan nya atau kartu olinya di bawahnya sama sekali ini enggak ada tukas oli netes jadi untuk kegiatan ini berhasil kegiatan mereparasi kalter oli atau oil pan sisirion yang kemarin nanti geser dan ternyata ada yang berlubang nah akhirnya untuk kegiatan hari ini kegiatan untuk reparasi kalter oli atau oil pan dari sisirion udah selesai dan tadi udah dibiarkan nyala sekitar 10-30 menit dan olinya enggak ada yang netes sedikitpun enggak ada yang rembes dari sela-sela bagian mesin sama oil pan nya yang saya lem packing itu tuh aman banget dan ya untuk kegiatan ini bisa kalian coba kalian tiru buat yang mungkin sirionnya habis pecah kalter jadi untuk biaya yang dikeluarkan tadi selama ngurus inci sirion ini itu enggak sampai Rp50.000 soalnya satu-satunya biaya yang dikeluarkan itu waktu di tukang lasnya waktu ngelasnya karena kita enggak ada alat las karbitnya soalnya kayaknya kalau pakai alat las listrik itu takutnya malah bolong malah jebol enggak kuat si ini oil pan nya makanya kelasnya itu harus pakai yang karting intinya untuk ngurusin mobil-mobil yang oil pan nya itu kepisah contoh kayak semacam sirion ini terus kemudian yaris fios itu sangat-sangat gampang jadi baik kalian yang pecah kalter sirion atau yaris atau fiosnya itu jangan khawatir ngeluarin kalian biaya banyak selagi kalian masih bisa bongkar-bongkar sendiri kalian bisa copot oil pan nya bawa ke tukang las minta dilasin minta ditutup bagian yang pecah atau retak terus kemudian kalian pasang sendiri dan masukin oli yang baru atau kalau misal kalian belum lama ganti oli dan pecah kalter kalian bisa masukin oli yang lama kalau olinya masih bisa diselamatkan ya wes untuk kurang lebih segini dulu video kali ini dari saya semoga bisa membantu kalian semoga bisa menjadi gambaran buat kalian yang sirionnya pecah kalter terima kasih baik kalian udah nonton kalau kalian suka video ini jangan lupa makanan jempol ke atas kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat kalau bisa subscribe Oke sampai ketemu di video berikutnya siapa 10? ng-1 goh 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 Terima kasih.